Pemirsa Rodi Normansyah, mantan KD Sponjen, dituntut 1 tahun 9 bulan penjara pada sidang lanjutan kasus dana fiktif desa Sponjen Moro Jambi di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Selain tuntutan 1 tahun 9 bulan, terdakwa juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar 116 juta rupiah. Pengadilan Tipikor Jambi kembali menggelar sidang lanjutan kasus dana fiktif desa Sponjen. Pada sidang kali ini, terdakwa Rodi Normansyah, mantan KD Sponjen, Kabupaten Moro Jambi, dituntut 21 bulan kurungan penjara dalam tuntutannya. Jaksa penuntut umum menilai Rodi Normansyah, mantan KD Sponjen, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merujukkan negara sebesar 187 juta rupiah. Jaksa penuntut umum menuntut Rodi dengan tuntutan 1 tahun 9 bulan penjara dengan denda 50 juta rupiah, subsidir 6 bulan penjara. Rodi juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 116 juta rupiah, dan jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan 11 bulan penjara. Rodi didakwa pidana Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Penasehat hukum Rodi Vivian Elsa mengaku keberatan dan akan mengajukan pembelaan secara tertulis pada Kamis depan. Menurutnya tuntutan Jaksa terlalu berat, mengingat kelayannya kooperatif dan telah mengembalikan uang 72 juta rupiah. Terkait dengan tuntutan Jaksa penuntut umum tadi, sudah kami dikankan tadi, untuk selanjutnya kami akan mengajukan pembelaan secara tertulis dan kami minta hari Kamis untuk dibacakan. Kalau dari kita sendiri, sebenarnya ada bagaimana? Kalau dari kita sendiri terhadap tuntutan Jaksa, kami tidak terima, karena selain klien kami juga sudah mengembalikan sebesar 70 juta, sekitar 70 juta sekian klien kami sudah mengembalikan ganti kemudian tersebut. Jadi tidak semangat, tuntutannya jelas kami sangat menelaksai tuntutan Jaksa penuntut umum.